Kalau jual rambutan, bahasa kalian apa? Pak petiuk belati hitam, petiuk dosu hitam Bang Egy mau tanya, udah laku berapa sih? Belum ada Seperti biasa 20 ya? 20 ribu Nanti Bang Egy beli juga ya? Ya Halo Sobat Ketara, jumpa lagi dengan kita disini di channel Gikaltara Dan pada sore hari ini Kita berada di Jalan Puros, kilometer 50 Dan hari ini, kita dari telekom ya, saya Ketara Kita berjumpa dengan dua gadis cantik Si Monca dan si Inang Nah, Monca dan Inang ini saya Ketara lagi Jual durian berdua Halo Monca, Inang Apa kabar? Baik Baik Nah, bapak sama emak kemana? Ada di rumah Di rumah Ngapain mereka? Ini duriannya durian kapan nih Monca? Tadi pagi Tadi pagi Siapa yang pergi cari? Bapak Bapak Kalian udah ikut? Nggak Nggak Nah Si Monca Tadi pas kita datang Cuma sendiri jualnya Tadi Inang kemana? Ke rumah Ke rumah Ini bawa Nah Bang Egy mau tanya Udah laku berapa sih? Belum laku Belum ada? Dari jam berapa tadi disini jualnya? Jam 5 Apa tadi bahasanya? Bahasa apa tadi? Coba Jam 5 Jampiro diuli'i Jam 5 Jampiro diuli'i Jam berapa tadi mulai jualnya kan? Iya Jam berapa tuh? Jam berapa tadi nak? Pagi kah? Iya mungkin Aku tadi tinggalnya mancing Oh gitu Mancing di sungai mana juga disini? Sungai yang di bawah Bawa sana? Bawa Terus yang pas Monca pergi Yang jaga tadi ini siapa? Bapak Bapak Tapi belum ada laku tadi? Kenapa Kalau tadi yang laku? Berapa biji dihok laku ini nak? 20 Tiro 10 Berapa di jualkan tadi? Maling 20 Seperti biasa 20 20 ya? 20 ribu Nanti Bang Egy beli juga ya? Ya Ya Gila Sandi kita mau makan durian kah? Ya Tapi ini duriannya Cair satu jenis aja kayaknya nih? Iya Durian Yang tidak ada lagi nih Berarti yang lain tuh Ini sudah kebelah Jatuh kalau kemarin ya Iya Jatuh Kalau yang kecil begini biasanya orang borong Biasanya diambil banyak kan? Ambil banyak Jangan diikat Jangan diikat Mati-mati pula ya Nah apa artinya tuh? Matilah kalau sebinang itu Nah itu Bahasanya Kalau jual rambutan bahasa kalian apa? Pak pati yuk Ambil hitam Apa namanya? Pak pati yuk belati hitam Begitu Jual rambutan Apa apa? Pak pati yuk belati Pak pati yuk belati Kalau durian? Jual durian? Pak pati yuk dosu hitam Apa apa? Dosu Dosu Jelas-jelas Pak Bang Egy gak paham Begitulah aku itu Hilang itu Aku Pak pati yuk dosu hitam Oh Dari hitam Banyak loh teman-teman dari Dari mana Yang nonton Si Inang sama Monca Dari Malinau juga ada Pernah ke Malinau kah? Tidak Tidak pernah Si Inang sama Monca paling Biasanya pergi kemana? Paling jauh Paling ke Binay Binay Disana ada keluarga kah? Tidak ada Tidak ada Disana kalau kesana tempat siapa? Mancing Mancing? Iya Jauhnya ke Binay Mancing? Iya Satu hari lah jalan kaki Iya kak Bermalam disana berarti? Tidak pulang juga Nah pulang Itu dikasih makan apa tuh tupainya? Rambutan Rambutan ini? Pisang-pisang Ini rambutan Rambutan kan rambutan apa? Rambutan biasa Biasa yang Binay ya Berapa lah kalau segitu? Piro Nara peti Inang-inang Piro 20 Wah 20 Wah Gege Nah sampai ke Altara Ini Sudurian hutannya Katanya si Inang sama si Monca Baru ada laku sekitar 10 ya Dari tadi dijual oleh bapak Dan ibunya Di rumah Kalau ibunya gimana? Sehat aja kah? Iya Sehat aja Kemarin kan ibu abis ini ya Abis keluar rumah sakit ya? Iya Berapa Bulan lalu ya? Iya Pas ibu masuk rumah sakit Kalian Ikut juga semua turunnya? Iya Sampai ke Altara Ini si Monca nih Garis-garis cantik Yang ada di Perbatasan ini Nah ada deh Buatannya Nah banyak yang tanya Monca Sama Inang Katanya Inang kenapa gak mau sekolah? Memangnya aku gak itu Gak suka sekolah Gak suka sekolah? Iya Kenapa coba? Kan banyak temannya Gak mau aku itu Nah banyak yang tanya Ayo Pak Egi Buat kasih masuk sekolah Inang sama Monca Iya kan? Nanti Pak Egi yang ngajarin Ya Sudah ini ya Ternyata si Apa? Inang Monca Monca Ternyata pernah sekolah ya? Iya Dulu Dulu? Masih TK? Paut? Iya kan Di mana? Di SP3 Oh SP3 Nah Tapi itu diajarin apa hari itu? Membaca atau? Apa aja Tulis Menulis? Iya Kalau sekarang masih bisa kan nulis? Nggak bisa Nggak bisa Kalau Pak Egi Bang Egi kasih buku Mau kah? Nggak Sama pensil Nggak 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 Jadi Inang sama Monca tuh Sawi Katara Memang mereka Nggak mau bersekolah Nggak bisa paksakan juga Nah kalau misalnya Tadi Bang Egi bilang Mau Kalau kita Bawakan buku Mau nggak pelajar? Nggak Sampai Katara Suka Jalan ke hutan ya Jauh Nah Kalau dilihat hari ini Memang duriannya Sampai Katara Udah cukup ini Apa? Kena panas sekali Tanya ini Udah layu ya Udah layu Tapi ini wangi juga loh Ini Ini Sampai Katara Ini rambutannya tadi malam juga Tadi 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 kan? Kemarin Kemarin banyak rambutannya Memang begini Dua aja Dua ikat Nah Sampai Katara Inang dan Monca Sementara menjual disini Nah ada tadi Ibu naik kah? Mama naik Naik kesini Nggak? Nggak ada Nggak ada Dibawa aja Oke Sampai Katara Nanti kita akan ke rumahnya Monca dan Inang Oke Nah itu tupainya Jangan diikat Tuh Makan lapor mungkin dia Kasih makan buah Makan Kalau makan apa bahasanya? Hukaman 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 Makan Kalau minum? Hukiyup 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 Ada juga temannya Bang Egi Teman sekolahnya dulu Dari Dari mana ya tadi ya? Dari pesok kayak Pesok Oke Inang ya Semangat ya Untuk berjualan Semoga Laris manis Terima kasih Untuk waktunya hari ini Inang bye-bye dulu Bye-bye Coba Oke Sampai jumpa ya Semoga laris selalu jualannya Thank you Oke sobat katara Demikianlah obrolan kita bersama Inang dan Monca Anak bu sagam Yang sementara menjual buah disini Semoga Laris manis ya Dan nantinya ada yang borong juga Dan Egi juga Akan melanjutkan perjalanan Semoga Kita selalu Tetap berlindungan Tuhan yang maesah Dan pastinya teman-teman yang ada disana Dimanapun ada Tetap semangat Dan tetap kompak Oke Sampai katara Jika video yang bermanfaat Jangan lupa di share dan subscribe ya Biar channel kalian semakin berkembang Thank you Selamat Sore Salam sehat dari Kalimantan